Halo guys, eh guys, daripada kalian nembak dia gak pernah dapet, mendingan kalian mainkan saja game tembak-tembakan yang akan kami rekomendasikan kali ini. Game-nya yaitu Top 10 Game FPS Offline Graphic HD Terbaik di Android 2022 versi Top Game ID. Yap guys, game FPS yang akan kami bagikan kali ini bukan game FPS biasa, melainkan kami akan memberikan beberapa game FPS yang berbeda dari biasanya. Apalagi gamenya juga bisa kalian mainkan secara offline, sehingga bisa kalian mainkan kapanpun kalian mau. Ya sudah, daripada penasaran, mendingan kalian simak saja videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys, let's go! Combat Master Mobile FPS Eh guys, daripada kalian mikirin jodoh dan ribet-ribet gak pernah dapet, mendingan kalian mainkan saja dan seru-seruan dengan game yang satu ini. Karena dalam game yang satu ini, kalian akan dibawa ke lingkungan yang cukup realistis untuk menikmati berbagai macam mode yang ada di dalam gamenya. Apalagi gameplaynya juga cukup umum dengan game FPS lainnya, sehingga kalian akan familiar dengan setiap tampilan yang ada dalam game yang satu ini. FPS Offline Strike Mission Buat kalian para penggemar game FPS, mungkin game FPS yang satu ini jangan kalian lewatkan, karena cukup sayang untuk kalian lewatkan. Dimana dalam game yang satu ini, kalian bisa memainkan gamenya dalam sudut pandang orang pertama, dan gamenya juga bisa kalian mainkan secara offline. Alias, kalian bisa memainkan gamenya kapanpun dan dimanapun kalian mau tanpa membutuhkan koneksi internet yang ada. Oke guys? Nova Legacy Nah guys, game FPS yang satu ini bukan game FPS biasa ataupun sama seperti pada game FPS peumumnya. Melainkan dalam game yang satu ini, kalian akan menghadapi musuh dalam wujud alien dan juga bukan dalam wujud manusia. Dimana tugas kalian tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengusir mereka dari tanah bumi kalian sendiri, serta menyelesaikan setiap misi yang diberikan. Nah uniknya, dalam game yang satu ini, kalian akan dibekali dengan sistem persenjataan apapun yang cukup beragam, sehingga kalian akan sangat menarik ketika mencoba gamenya. Ballet Force Guys, tunda lapar makan indomie. Hati menggelepar cinta pun bersemi. Aduh, buat para jomlog dan gak pernah ngalaminnya, Mendingan kalian tunda kegabutan kalian dengan memainkan game Z2 ini saja, oke? Game yang satu ini merupakan game FPS alias game tembak-menembak dalam sudut pandang orang pertama, dimana kalian akan bermain dalam banyak modus yang tersedia. Dan kalian pun akan diberikan opsi untuk memilih menjadi bagian dari tim teroris ataupun kontra teroris. Plus, dalam game yang satu ini juga, terdapat satu modus yang cukup unik, dimana kalian dapat melawan musuh dalam wujud AI. Dalam game yang satu ini, tersedia lebih dari 20 sistem senjata, mulai dari sniper, senapan, pistol, shotgun, dan lain-lain. Serta disediakan hingga 30 elemen berbeda yang akan bisa kalian gunakan dalam mengubah sesuaikan senjata yang kalian miliki. Sehingga gamenya sayang untuk kalian lewatkan. Devil War 3D Offline FPS Game Merupakan game tembak-menembak orang pertama, dimana kalian dapat memainkan game yang satu ini sesuka hati kalian sendiri. Namun ingat, dalam game yang satu ini, tersedia hingga 7 area yang berbeda dan juga telah disediakan hingga 7 boss dengan kekuatan masing-masingnya juga berbeda. Sehingga, ketika kalian menyelesaikan misi di setiap satu area, maka kalian akan dihadapkan ke satu boss yang terkuat dalam tingkatannya masing-masing. Tugas kalian adalah untuk menupas habis semua musuh dan juga menyelesaikan setiap misi yang diberikan. Nah guys, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Dead Trigger Survival Shooter Adalah game aksi menembak orang pertama, dimana dalam gamenya kalian adalah seseorang yang berasal dari background, yaitu seseorang yang selamat dari dunia yang hancur lebur. Nah guys, tujuan kalian dalam game yang satu ini tidak lain adalah untuk bertahan hingga 20 jam yang ada, sehingga kalian bisa menyelesaikan setiap misi yang diberikan. Nah guys, setiap ceritanya juga cukup panjang dan bisa kalian rasakan ketika memainkan gamenya, sehingga saat bermain pun kalian akan mendapatkan feel yang cukup realistis, oke? Bullet Strike Online Shooter Guys, daripada kalian tes adrenalin, datang ke tingkahan mantan takutnya kalian gak mampu, mendingan kalian tes adrenalin saja duduk di rumah dan mencoba menyelesaikan setiap misi yang diberikan dalam game seru yang satu ini. Dimana dalam game yang satu ini, kalian akan dihadapkan hingga 20 orang pemain sekaligus dalam satu arena pertempuran yang dipenuhi dengan senjata. Nah, cara bermain gamenya pun hampir mirip dan hampir identik dengan game yang lain yang luar biasa, yaitu 5G. Bedanya, game ini bisa kalian mainkan secara offline dan memiliki size yang cukup ringan. So, kalian tertarik untuk memainkan gamenya? Gun Shooting Games Offline FPS Adalah game FPS multi pemain, dimana dalam gamenya kalian akan bergabung ke dalam satu arena pertempuran serta memilih untuk berada di satu kubu di antara dua kubu yang tersedia, dimana kalian pun akan disediakan dengan sistem persenjataan yang cukup canggih. Serunya lagi, game ini dikemas dalam nuansa grafis tiga dimensi serta full color sehingga gamenya akan memberikan kesan permainan yang benar-benar mendalam. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik dan ingin mencoba game yang satu ini? FPS Offline and Counter Shooting Nah, guys, tujuan kalian dalam game yang satu ini adalah untuk menumpas setiap musuh terakhir yang berada di peta kalian sendiri. Kalian jangan khawatir karena dalam game yang satu ini, kalian akan dilengkapi dengan sistem kontrol permainan yang cukup mudah dan sederhana untuk kalian gunakan, sehingga dalam menumpas musuh pun tidak akan kesulitan, oke? Offline Shooter Game Merupakan game FPS yang benar-benar seru untuk dicoba, dimana dalam gamenya, kalian akan bergabung ke dalam nuansa pertempuran yang dikemas dalam grafis tiga dimensi yang cukup realistis, sehingga setiap bermain game, kalian akan merasakan sensasi permainan FPS yang benar-benar seru. Nah, guys, kalian jangan khawatir karena game yang satu ini juga bisa kalian mainkan secara offline. Apalagi, medan pertempurannya juga cukup detail dan juga cukup klasik. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game ini? Yap, guys, mungkin itu tadi top 10 game FPS yang bisa kami rekomendasikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk, guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa, buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe agar kalian nggak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamer! Hiap! 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 Terima kasih.